Intro Gubernur Aceh Nova Irensya menegaskan komitmen pemerintah Aceh untuk mengelola pendidikan secara baik dan terbebas dari pengutan liar. Dengan demikian, diharapkan Aceh akan mampu melahirkan generasi muda yang cakep, religius, kreatif, inovatif, pekerja keras, berdaya seing tinggi, serta memiliki karakter keacehan yang kental. Dalam menjalankan amanah tersebut, pemerintah Aceh setiap tahunnya mengalokasikan anggaran pendidikan tidak kurang dari 20% dari APBA. Komitmen memajukan pendidikan tersebut diwujudkan melalui program unggulan Aceh Carong. Program itu bertujuan menjadikan anak-anak Aceh mampu bersaing dan siap menghadapi dunia kerja serta mampu mengukir prestasi di tingkat nasional, regional, dan global melalui pendidikan yang berkualitas. Saat ini pandemi COVID-19 telah mengubah berbagai kebiasaan masyarakat dan turut mempengaruhi aspek pendidikan. Karena itu pula, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dan berinovasi. Terkait Pungli, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan peraturan tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar. Dalam peraturan tersebut dibedakan antara pungutan, sumbangan, pendanaan pendidikan, dan biaya pendidikan. Nova mengajak semua pihak memanfaatkan momentum FGD Saber Pungli ini secara maksimal untuk pengelolaan pendidikan yang lebih baik. Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum Polri, yang juga Ketua Satga Saber Pungli Pusat Komjen Agung Budi Marioto, mengatakan pendidikan adalah aset utama bangsa Indonesia. Ia sangat mengapresiasi dukungan pemerintah Aceh yang memberikan perhatian besar bagi pengembangan pendidikan di Aceh. Pemerintah, kata Agung, terus memberikan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas dan menyamakan persepsi dalam pemberantasan pungutan liar. Dengan demikian, dunia pendidikan bisa bebas dari pungli dan tercipta sebuah sistem pendidikan dan pemerintahan yang akuntabel di masyarakat.